Kapolres Lamongan resmikan Rumah Pintar Insan Madani, Yayasan Berkas Bersinar Abadi Sebuah ide brilian dari Sang Babin Kantip Mas Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yakni Aibda Purnomo, anggota Polsek Babat Lamongan, membuat sebuah perkumpulan atau yayasan pintar Insan Madani berkas berbagi dengan ikhlas, bersinar abadi pada tanggal 15 Maret 2019 lalu Alhasil mampu menyedot perhatian masyarakat, bahkan Forpim di Lamongan pun hadir dalam peresmian Rumah Pintar Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang digelar pada Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat 8 Agustus 2019 bertempat di Jalan Poros Nguwok, Kedung Pring RT17, RW1, Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan Pada kesempatan ini hadir Kapolres Lamongan AKBP Febi, D. Huta Galung SIKMH, Bupati Lamongan, Haji Fadeli Dandim 0811 Lamongan, 3 Kapolsek, Babat Modo, Kedung Pring, toko agama dan masyarakat setempat dan sebanyak 160 anak yatim piatu serta K. Haji Yamin Mualim dari Babat Lamongan AKBP Febi, D. Huta Galung dalam sambutan yang menuturkan Aibtu Purnomo adalah satu-satunya Babin Kam Tipmas yang punya ide mulia, semoga menjadi tola dan bagi Babin Kam Tipmas di seluruh Lamongan Sementara itu Aibtu Purnomo Ketua Yayasan Berkas Bersinar Lamongan mengatakan pihaknya membuat rumah pintar insan madani Yayasan Berkas Bersinar Abadi di Lamongan ini untuk berbagi kepada sesama anak yatim piatu dan duafa Dirinya bersama teman-teman yang tergabung di Yayasan Berkas Bersinar Abadi berupaya semampunya, saat ini Yayasan Berkas Bersinar selain sudah berbagi sejak lama baik berupa tenaga, uang maupun barang, pihaknya juga sudah menolong 9 ODGJ yang tolong dan diantar sampai ke keluarganya Di kesempatan yang sama, Haji Fadeli Bupati Lamongan usai beri sambutan di daulat untuk memotong pintar sebagai tanda dibukanya rumah singgah atau rumah pintar Setelah sebelumnya, Kapolresa Lamongan juga menandatangani prasasti rumah singgah tersebut dirangkai dengan pemberian santunan kepada 160 anak yatim dan duafa secara simbolis oleh jajaran Forbimda Lamongan Imam Ma'rif, DKTV Lamongan, melaporkan